Eh iya, bukankah ini Bijian Ren? Saat ini, di pintu masuk vila, si Acuan Liu melihat seorang pria paruh baya dengan pakaian abu-abu. Ia segera menghampirinya dan menyapanya dengan hangat, kamu adalah teman masa kecilku. Kita sudah saling kenal sejak kecil. Tapi 10 tahun yang lalu, Anda meminjam saya 100 ribu koin federal dan menghilang tanpa jejak. Saya tidak dapat menghubungi Anda, dan keluarga Anda pindah. Aku pikir kau sudah mati. Dia memandang Bijian Ren sambil tersenyum. Saat itu, Bijian Ren, sahabatnya, meminjamkannya 100 ribu koin federal. Ini karena persahabatan, tapi dia tidak menyangka orang ini akan melakukan hal seperti itu. Setelah meminjam uang, dia kabur, pindah rumah, dan mengganti nomor teleponnya. Dia tidak bisa dihubungi bagaimanapun caranya. Bisa dibayangkan betapa marahnya Xia Chuan Liu. Bagaimanapun juga, dia bukanlah orang yang sangat kaya. Kehilangan 100 ribu koin federal hampir membuat keluarga terpukul, dan mereka juga mengalami beberapa tahun yang sulit sebelum akhirnya pulih. Xia Ping juga ingat bahwa ayahnya tidak merokok pada tahun-tahun itu dan tidak tahan sama sekali. Mendengar ini, pria parubaya berbaju abu-abu, Bijian Ren, tampak malu, saya belum mati, saya baru saja mengalami kecelakaan dan belum berhubungan. Sebenarnya, saya selalu ingat 100 ribu koin federal yang saya pinjam dari Chuan Liu. Begitu aku melihat beritamu di TV, aku langsung datang untuk membalasnya. Dia menatap Xia Chuan Liu dengan penuh semangat. Apakah begitu? Mengapa saya mendengar bahwa polisi datang sendiri ke rumah Anda, jadi Anda datang dengan ketakutan? Xia Chuan Liu menatap Bijian Ren sambil tersenyum. Sejak ia menjadi kepala biro dan putranya Xia Ping diterima di Universitas Yanhuang, wali kota Kinfei tidak hanya menelponnya, tetapi juga para pemimpin kota Tian Sui secara pribadi menelpon untuk merayakannya, termasuk kepala polisi. Karena itu, dia dengan santai menyampaikan hal ini kepada kepala biro. Akibatnya, Bijian Ren ditemukan keesokan harinya. Anak ini belum pernah meninggalkan kota Tian Sui. Dia bersembunyi di sudut kota Tian Sui untuk tinggal, membuka restoran, dan bahkan memelihara beberapa gundik. Hidupnya sangat nyaman. Tidak, 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 ini salahku. Masalah ini memang salahku, tapi saat itu aku sangat sulit. Karena aku berhutang banyak uang dari perjudian, aku harus melakukan ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Butuh bertahun-tahun bagiku untuk pulih. Cuan Liu, kamu seharusnya bisa mengerti aku. Bijian Ren memandang Xia Chuan Liu dengan penuh semangat. Anda dapat membicarakan hal ini dengan polisi. Saya harap mereka dapat memaafkan Anda. Xia Chuan Liu bertepuk tangan, dan lima atau enam polisi segera muncul dan menangkap Bijian Ren. Karena banyaknya orang yang menghadiri perjamuan di vila, bahkan polisi datang untuk membantu menjaga ketertiban umum. Xia Chuan Liu, jangan melangkah terlalu jauh. Tidak peduli apa, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kita tumbuh dengan mengenakan celana yang sama. Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan yang tersisa di dalam dirimu untuk memperlakukanku seperti ini? Jika masalah ini menyebar, Anda, Xia Chuan Liu, juga akan kehilangan muka. Semua orang tahu bahwa Anda, Xia Chuan Liu, adalah orang yang tercelah, tidak tahu malu, kotor, dan kejam yang tidak peduli dengan persahabatan lama. Melihat pendekatan lunak tidak berhasil, Bijian Ren ingin menggunakan cara keras. Dia mengutuk Xia Chuan Liu. Alasan mengapa dia begitu ketakutan adalah karena Xia Chuan Liu telah menggugatnya karena penipuan. Jika terbukti bersalah, ia akan dipenjara minimal tujuh hingga delapan tahun bahkan harus membayar sejumlah besar uang. Teman, Xia Chuan Liu langsung tertawa. Itu adalah tawa yang dingin. Dulu, aku memperlakukanmu sebagai teman. Aku menggunakan semua asetku untuk membantumu, tapi kamu jelas tidak berpikir seperti itu. Tarik keluar, jangan ganggu tamu di sini. Iya. Beberapa polisi segera mengambil tindakan dan menarik Bijian Ren keluar. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, itu tidak ada gunanya. Melihat Bijian Ren ditarik pergi, Xia Chuan Liu tetap bergeming. Dia masih terlihat seperti angin musim semi sambil terus menjamu para tamu. Kepala Birosia, bagus sekali. Orang yang tidak tahu malu seperti itu seharusnya memanggil polisi untuk menangkapnya. Jika orang yang tidak tahu malu seperti itu terus berada di masyarakat, siapa yang tahu berapa banyak kejahatan yang akan dilakukannya. Kepala Birosia hanya akan disingkirkan menjadi momok bagi umat. Seorang pria parubaya dengan perut buncit mengenakan jas hitam berjalan mendekat dengan ekspresi menyanjung. Ayo, bukankah ini kepala Biro Liu Guang? Mengapa Anda datang juga? Anda benar-benar membawa hadiah. Kamu terlalu sopan. Bagaimana saya bisa menerima ini? Xia Chuan Liu segera menyadari bahwa pria parubaya ini adalah kepala Biro-Biro administrasi kota aslinya, Liu Guang. Sekarang, dia dipindahkan ke Biro Pertanian untuk pensiun. Awalnya, dia menyanjung Liu Guang ini selama lebih dari 10 tahun dan selalu dipandang rendah oleh orang ini. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan datang dengan penuh semangat dengan hadiah berharga di tangannya seperti pesek. Tidak, tidak, tidak. Putra kepala Biro Xia diterima di Universitas Yanhuang. Ini bukan hanya peristiwa yang mengembirakan bagi keluarga Xia, tetapi juga peristiwa yang mengembirakan bagi kota Tian Sui. Sebagai penduduk kota Tian Sui, saya sangat tersanjung, sangat tersanjung. Hadiah kecil ini tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormat saya. Liu Guang segera menyerahkan hadiahnya. Xia Chuan Liu segera menyadari bahwa ini adalah anggur harimau serigala. Itu dibuat dari hati harimau bertaring tajam dan serigala bergigi hitam, bersama dengan berbagai ramuan obat yang berharga. Itu sangat berharga dan lesat. Satu botol bernilai satu juta koin federal. Tapi sekarang, Liu Guang mengeluarkan sebotol sebagai hadiah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Diperkirakan dia harus dengan kejam memotong sepotong daging dari tubuhnya. Siapa yang tahu berapa banyak uang yang harus digelapkannya untuk mendapatkannya kembali? Ini sebenarnya anggur harimau serigala. Mata Xia Chuan Liu berbinar. Kepala Biro Liu terlalu sopan. Bagaimana saya bisa menerima ini? Itu terlalu berharga? Terlalu berharga. Anda harus mengambilnya kembali. Kami tidak mampu membelinya. Meskipun dia mengatakan itu, tangannya masih memegangnya dengan kuat. Dia tidak berniat mengembalikannya. Tidak, tidak, tidak. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah hadiah. Bagaimana mungkin ada alasan untuk mengembalikan sesuatu yang telah diberikan? Kepala Birocia, Anda tidak perlu bersikap sopan. Di masa depan, saya masih membutuhkan Kepala Birocia untuk menjaga saya. Wajah Liu Guang berkedut. Dia mendorong anggur itu dengan wajah yang berkata, Jika kamu tidak menginginkan anggur bermutu tinggi ini, aku akan marah padamu. Mengatakan bahwa aku akan menjagamu terlalu sopan. Kepala Biroliu adalah pemimpin lamaku. Seharusnya Kepala Biroliu yang menjagaku. Namun, sebotol anggur harimau serigala masih merupakan pertanda buruk. Ia memiliki sedikit bayangan yang sepi. Seperti kata pepatah, hal-hal baik datang berpasangan. Xia Chuan Liu mengedipkan matanya dan menatap Liu Guang. Apa-apaan? Liu Guang hanya ingin meninju wajah serakah Xia Chuan Liu. Bayangan kesepian apa, hal-hal baik datang berpasangan. Dia jelas ingin dia memberinya sebotol anggur harimau serigala lagi. Tidak hanya dia memotong dagingnya, dia juga mengambil darahnya. Dia sangat tidak tahu malu. Dia baru saja menjadi Kepala Biro, namun dia begitu sombong. Dia secara terbuka meminta uang. Apakah dia punya moral? Apa dia punya rasa malu? Namun, dia tidak berani untuk tidak memberikannya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa keluarga Xia sungguh luar biasa. Mereka telah menghasilkan naga ilahi. Kedepannya prestasi mereka akan luar biasa. Bagaimana dia bisa menyinggung orang seperti itu? Kepala Biro siya benar. Aku sedikit tidak pengertian. Sebenarnya aku hanya memberimu satu botol. Aku akan segera meminta seseorang untuk memberimu sebotol lagi nanti. Aku jamin kamu tidak akan menjadi bayangan yang kesepian. Liu Guang mengatupkan giginya. Hatinya berdarah. 292. Eh iya, bagaimana saya bisa menerima ini? Bagaimana saya bisa menerima ini? Ketua Liu terlalu sopan. Xia Chuan Liu tertawa terbahak-bahak hingga matanya tidak terlihat. Namun, siapapun tahu bahwa dia sama sekali tidak malu. Tidak, tidak, tidak. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat memberikan hadiah kepada Ketua Xia. Ini adalah kehormatan bagi saya. Mulut Liu Guang bergerak-gerak. Meskipun dia tidak mau, sepertinya dia hanya bisa mengeluarkan darah. Bagaimana dengan ini, kepala Liu, silakan masuk dulu. Saya masih harus menjamu para tamu nanti. Xia Chuan Liu memberi isyarat mengundang. Seketika, Liu Guang menghela nafas lega. Jika dia terus diperas oleh bajingan ini, dia mungkin akan muntah darah di tempat. Yang terbaik adalah segera meninggalkan vampir ini. Terasa baik. Xia Chuan Liu merasa segar. Seolah-olah dia telah menjadi penguasa kota. Dia mengingat kembali betapa sombongnya Liu Guang di masa lalu. Dia adalah kepala biro administrasi kota dengan jabatan tinggi dan beberapa ribu orang di bawahnya. Untuk karakter kecil seperti dia, bahkan jika dia bermain mahjong dengannya setiap hari dan dengan sengaja kehilangan uang untuknya, dia tetap tidak akan diperlakukan dengan serius. Setelah lebih dari satu dekade, dia masih menjadi petugas penegak hukum kota kecil. Tapi sekarang, pria ini benar-benar datang untuk memberinya hadiah. Bahkan jika dia memerasnya di depannya, dia bahkan tidak berani kentut. Bahkan jika dia menamparkan wajahnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah tamparan yang bagus. Eh, bukankah ini sepupu Maguo? Anda di sini juga? Segera, Xia Chuan Liu melihat seorang pria parubaya berjas putih menyelinap masuk. Seolah-olah dia ingin menghindari perhatian Xia Chuan Liu dan masuk diam-diam. Namun, mata Xia Chuan Liu tajam dan langsung menangkapnya. Ah iya, sepupu, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Pria parubaya berjas putih, Maguo, langsung menyapa dan berpura-pura antusias. Xia Ping juga mengenali Maguo. Ini adalah sepupu ayahnya. Meskipun keluarganya tidak terlalu kaya, mereka memiliki aset puluhan juta. Mereka berkali-kali lebih kaya dari keluarganya. Keluarganya juga tinggal di rumah besar. Karena itu, Maguo selalu meremehkan Xia Chuan Liu. Dia sering membual tentang betapa kayanya dia dan betapa cakapnya putranya. Dia juga membual tentang betapa bagusnya putranya di sekolah. Xia Ping tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dari waktu ke waktu, pria ini akan menyerang Xia Chuan Liu di pertemuan keluarga. Bisa dibayangkan betapa cemberutnya Xia Chuan Liu. Lagipula, dia tidak bisa membandingkan dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi hari ini berbeda. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan kekayaanmu. Xia Chuan Liu bertanya sambil tersenyum. Maguo melambaikan tangannya dan berkata dengan canggung, Tidak, tidak, tidak. Bagaimana saya bisa kaya? Saya hanya menjalankan bisnis kecil untuk mencari nafkah. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda, sepupu? Anda sudah tinggal di daerah Jiangnan. Luar biasa. Vila ini pasti mahal. Dia dengan hati-hati melihat perabotan di sekitarnya. Setiap perabot memancarkan kemuliaan dan kemewahan, dan setiap tempat yang didekorasi hanya mengungkapkan satu kata, kaya. Tidak banyak, hanya satu miliar. Xia Chuan Liu melambaikan tangannya, berpura-pura itu bukan masalah besar. Apa? Satu miliar. Orang-orang di sekitar semuanya tersentak. Meskipun mereka juga tahu bahwa vila di distrik Jiangnan sangat mahal dan orang yang dapat tinggal di tempat ini adalah orang kaya atau bangsawan, mereka tidak menyangka bahwa sebuah rumah saja bernilai satu miliar yuan. Harga rumah ini saja sudah merupakan angka yang tidak akan pernah bisa mereka capai seumur hidup mereka. Sepupu, kamu benar-benar kaya sekarang. Kamu bahkan mampu membeli sebuah vila senilai satu miliar yuan. Wajah Maguo penuh rasa iri, cemburu, dan kebencian. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dahulu kala, pria ini hanya bisa dimarahi olehnya seperti burung puyuh. Dia hanyalah karakter kecil. Dia tidak menyangka hanya dalam setahun, dia akan kembali dan menjadi sangat luar biasa. Dia tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Kata yang bagus, kata yang bagus. Uang hanyalah milik duniawi. Saya tidak membawanya ketika saya masih hidup. Xia Chuan Liu berkata dengan rendah hati, Momo-ngomong, aku ingat putramu seumuran dengan putraku. Dia masuk universitas mana? Itu bukan universitas yang bagus. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan putramu. Wajah Maguo berubah menjadi hijau. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan bajingan ini? Jelas bahwa dia menggunakan putranya sebagai perbandingan. Bagaimanapun juga, anak bajingan ini telah masuk ke Universitas Yan Huang, sebuah universitas kelas satu. Tidak peduli seberapa kuat putranya, bagaimana dia bisa membandingkannya. Dia tidak bisa membandingkan sama sekali. Katakan saja, tidak ada yang perlu dipermalukan, kan? Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Xia Chuan Liu memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Maguo terpaksa berkata tanpa daya, dia masuk Universitas Meihua. Universitas Meihua, bukankah itu Universitas kelas tiga? Aku bahkan tidak tahu di mana itu. Mata Xia Chuan Liu membelalak karena terkejut. Itu aneh. Bukankah putra Anda seorang siswa terbaik? Dia biasanya masuk sepuluh besar. Kenapa dia gagal? Apakah karena kalian memberinya terlalu banyak tekanan? Mendengar ini, Maguo hanya ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia sangat malu hingga tidak bisa berkata-kata. Bajingan ini jelas-jelas sedang memukul titik sakitnya. Eh iya, sepupu, aku minta maaf karena mengungkit masa lalumu yang menyedihkan. Tapi jangan khawatir, bukan berarti tidak ada masa depan di Universitas kelas tiga. Saat kamu keluar untuk mencari nafkah, siapa yang peduli dengan Universitas mana kamu berada? Lulus dari, yang kamu andalkan adalah kekuatanmu. Xia Chuan Liu menghibur, tetapi sekali lagi, jika kamu tidak melakukannya dengan baik di masa depan, kamu dapat mencari anakku dan bekerja untuknya. Aku tidak peduli dengan uang, tapi aku pasti tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Buat adikmu kelaparan. Wajah Maguo berubah menjadi hijau. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bagaimana dia bisa berbicara seperti itu? Apakah dia tidak memberinya wajah apapun? Dia bahkan ingin putranya bekerja untuk anak bajingan ini. Tidak kusangka bajingan ini bisa memikirkan hal seperti itu. Itu hanyalah momen kebanggaan. Apa hebatnya itu? Cepat atau lambat? Bajingan ini akan sial. Dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Sekarang, dia lebih rendah darinya. Orang ini menerbangkan dahan dan menjadi burung phoenix. Ia bahkan menjadi kepala biro. Dia punya banyak teman. Wali kota bahkan menelpon untuk memberi selamat kepadanya. Dia tinggal di rumah bernilai miliaran dolar. Dia bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Sudut mulut siaping bergerak-gerak. Kali ini, ayahnya mungkin menamparkan wajahnya hingga bengkak. Dia tidak akan bisa pulih selama beberapa tahun. Eh iya, bukankah ini Paman Li? Selamat datang, selamat datang. Anda di sini untuk makan dan minum. Aku tidak menyangka bibi huang akan datang juga. Kehadiranmu membawa terang ke tempat tinggalku yang sederhana. Semuanya, jangan berdiri pada upacara. Makan saja apapun yang kamu mau. Aku tidak punya banyak sekarang kecuali uang. Jika kamu butuh sesuatu, beri tahu aku. Aku akan segera meminta seseorang untuk melakukannya. Apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Semuanya, kalian harus minum dan makan sepuasnya hari ini. Semuanya ada di sini. Si Acuan Liu melangkah maju dan menyapa para tamu satu per satu. Wajah sombongnya terungkap sepenuhnya. Satu per satu, para tamu sangat marah. Jika ini bukan orang picik yang mabuk oleh kesuksesan, lalu apa? Namun, mereka hanya bisa menahannya. Mereka berpura-pura munafik dan menyapanya dengan senyuman. Eh, nak, kamu kembali. Setelah mengirim banyak tamu, Si Acuan Liu akhirnya menemukan Siaping dan segera berteriak kaget. Aku baru saja berdiri di sini. Siaping terdiam. Tadi, kehadiran ayahnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikannya. 293 Perjamuan diadakan dengan sangat lancar, dan Siaping berhasil memperoleh 20 ribu poin kebencian. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang memarahinya, tetapi mereka tidak berdaya dan hanya bisa berpura-pura menjadi seorang cucu. Di malam hari, para tamu yang menghadiri jamuan makan pergi satu demi satu, dan hanya keluarga Siaping yang tersisa di vila. Ayah Siaping berkata kepada Si Acuan Liu, saya juga membawakan beberapa hadiah untuk Anda ketika saya kembali dari ujian Universitas Yan Huang. Kamu pergi untuk mengikuti ujian. Konon ujiannya sangat keras dan banyak orang meninggal. Kamu masih bisa membawa hadiah. Si Acuan Liu berkedip. Dengan cepat, Siaping mengeluarkan empat atau lima buah permata dari cincin luar angkasanya dan segera meletakkannya di atas meja. Di bawah cahaya, mereka memancarkan cahaya warna-warni, yang sangat indah. Ini, bukankah ini buah permata yang legendaris? Melihat penampakan buah ini, ibunya Huang Lansin terkejut. Dia telah belajar memasak untuk waktu yang lama, dan secara alami tahu lebih banyak tentang semua jenis bahan berharga di Yan Huang Star, dan buah permata adalah salah satu bahan legendaris. Dikatakan bahwa nilai buah permata ini luar biasa. Buah seperti itu bernilai 50 juta koin federal. Hanya petinggi tingkat tinggi yang memenuhi syarat untuk menikmatinya. Tidak bisa dibeli di pasar luar sama sekali. Dia menggosok matanya dan tidak bisa mempercayainya. Luar biasa nak, di mana kamu menemukan buah permata ini. Si Acuan Liu juga sangat terkejut. Siaping sedikit tersenyum, tempat pemeriksaannya berada di peninggalan, dan kebetulan ada pohon langit dan bumi yang aneh, jadi saya memetik buah permata ini dan membawanya kembali. Nak, kenapa kamu tidak masuk surga? Saat orang mengikuti ujian, siapa di antara mereka yang tidak takut mati dan hidup? Anda, sebaliknya, dapat menghadirkan kembali spesialisasi darinya. Si Acuan Liu terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Mengapa ujiannya terdengar seperti perjalanan? Momo ngomong, selain buah permata, saya juga menemukan banyak daging kadal api darinya, yang sangat kaya akan protein berenergi tinggi dan bergisi. Sepuluh kali lebih baik daripada daging beruang api. Siaping berpura-pura kembali ke kamarnya dan kemudian mengeluarkan tas hitam berisi dua atau tiga ratus potong daging kadal api di dalamnya. Dia melemparkannya ke atas meja dengan sekejap dan berkata, jika seorang ahli alam murid bela diri biasa memakannya, itu dapat memperpanjang hidupnya dan memperkuat fisiknya. Jika dia makan banyak, dia dapat dipromosikan ke alam prajurit bela diri. Kalian berdua hanya perlu memakannya setiap hari. Aku jamin kalian tidak akan terkena penyakit atau bencana selama sisa hidup kalian. Melihat begitu banyak barang bagus yang tidak bisa dibeli dengan uang, si acuan liu dan huang lansin terdiam, karena pemandangan ini terlalu merangsang bagi mereka. Bip gelombang-gelombang. Saat ini, telepon siaping berdering dengan pemberitahuan. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah pemberitahuan transfer bank. Peserta ujian dari sembilan benua besar segera mentransfer uang kepadanya setelah mereka kembali ke rumah. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, peserta ujian telah menyelesaikan transfer. Itu sangat mudah, dan rekening banknya tiba-tiba memiliki tambahan 99 miliar koin federal. Nak, ada apa? Si acuan liu merasa sangat aneh saat melihat putranya. Siaping berkata sembarangan, bukan apa-apa. Seseorang mentransfer uang kepadaku. Aku mendapat banyak teman dalam ujian ini. Mereka ingin memberiku uang. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Mendengar ini, mulut si acuan liu bergedut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu di dunia. Dia bahkan tidak bisa menghentikannya dari memberikan uang. Kenapa dia tidak memberinya uang? Berapa banyak uang? Huang Lansin bertanya. Dengan sekejap, siaping segera menyalakan proyeksi virtual dan menampilkan informasi rekening bank di dalamnya, mengungkapkan jumlah keberhasilan transfer 99 miliar koin federal tadi. 99 miliar? Ya Tuhan, mungkinkah koma desimalnya salah? Apakah itu 990? Baik si acuan liu maupun Huang Lansin gemetar beberapa saat, tercengang. Meskipun harta yang tak ternilai itu sebelumnya cukup mengejutkan orang, jumlah yang sangat besar hampir 100 miliar ini masih membuat mereka merasa sedikit pusing. Bahkan bagi keluarga bangsawan itu, ratusan miliar koin federal jelas merupakan angka yang sangat besar. Diperkirakan bahkan seluruh aset keluarga Namong yang dijumlahkan hanya akan sebesar itu, namun kini ia telah mendapatkan semuanya sekaligus. Pasti akan membuat orang takut sampai mati jika mereka mengetahuinya. Tidak salah, itu benar. Siaping tersenyum sedikit. Si acuan liu menengada ke langit dan menghela nafas, Nak, kamu tidak ingin pergi ke surga, kamu benar-benar ingin. Kamu telah menghasilkan ratusan miliar di usia yang begitu muda. Ini terlalu luar biasa, terlalu luar biasa. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan denganmu. Mereka menjalani seluruh hidup mereka seperti anjing. Dia terkejut. Sebelum malam ini, dia tidak menyangka keluarga sianya bisa memiliki ratusan miliar. Bahkan ayahnya, sia liu, yang telah lama meninggal, mungkin tidak menyangka. Jika dia mengatakannya dengan lantang, orang lain akan mengira itu adalah fantasi. Tidak, 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 jika bukan karena ayah, aku tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak uang. Sungguh, ayah, Anda juga memiliki setengah dari kredit. Siaping berkata dengan rendah hati. Mendengar ini, sia cuan liu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bangga dan berkata, Bukankah begitu? Jika saya tidak bekerja keras untuk melahirkan Anda, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan begitu banyak uang. Jangan membual di sini. Kamu benar-benar terengah-engah saat aku bilang kamu gendut. Huang Lansin menatap si acuan liu dengan marah. Wajah si acuan liu lebih tebal dari tembok kota dan dia tidak tergerak. Dia terdiam sejenak, memandang siaping dan berkata, Nak, kamu sudah sangat menjanjikan, dan kamu bahkan diterima di Universitas Yan Huang. Sebagai ayahmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Diperkirakan kamu akan maju ke puncak seni bela diri di masa depan. Jalan ini juga pilihanmu, dan aku tidak bisa menghentikannya. Tapi perhatikan keselamatannya. Jika ada kehidupan, tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Ia suka menyombongkan diri, namun ia juga tahu bahwa vila ini, uang ini, bahkan posisinya sebagai direktur semuanya dibawa oleh putranya, namun bukan berarti tidak ada harganya. Semakin besar keuntungannya, semakin besar resikonya. Sebagai manusia yang kuat dan elit, mereka harus berdiri di garis depan dan melawan monster tirani. Setiap hari, jika mereka tidak berhati-hati, suatu hari mereka mungkin mati di bawah raja monster. Ini adalah kehidupan seorang seniman bela diri. Nikmati kejayaan dan kekayaan, nikmati segala macam keistimewaan dalam masyarakat manusia, inilah harganya. Meski tidak ada uang, tidak ada listrik, tidak ada listrik, setidaknya aman, dan tidak perlu khawatir setiap hari. Namun, ini adalah jalan yang dipilih Siaping sendiri, dan dia hanya bisa mengenalinya, tetapi sebagai orang tua, dia masih sangat khawatir. Ayah, aku tahu, aku berlari lebih cepat daripada siapapun yang berada dalam bahaya. Siaping mengangguk. Dia juga memahami kekhawatiran orang tuanya, tapi inilah jalan yang akan dia ambil di masa depan. Jalan seorang seniman bela diri penuh dengan duri dan darah. Aman dan stabil, tanpa penyakit atau bencana, cara hidup yang biasa saja, bertarung dengan monster dan mendaki ke puncak seniman bela diri juga merupakan cara untuk hidup, dan dia memilih yang kedua. Senang sekali kamu mengetahuinya. Xia Chuan Liu dan Huang Lansin keduanya mengangguk puas. Selama tiga hari berikutnya, Siaping juga tinggal bersama orang tuanya dan bermain-main. Lagi pula, begitu dia kuliah di Universitas Yan Huang, diperkirakan akan memakan waktu lama sebelum dia bisa kembali. Siaping juga mentransfer satu miliar kepada orang tuanya. Jika terlalu banyak, mereka akan rugi dan tidak bisa menggunakan semuanya. Satu miliar sudah cukup. Dua ratus sembilan puluh empat. Sebuah kapal perang besar berlabuh di bandara kota Tiansui. Siaping naik taksi ke bandara dan dijemput oleh staff. Dia segera melihat Jiang Yaru, Namong Wu, Feng Hetang, Curong, dan lainnya di kapal perang. Bagian dalam kapal perang itu penuh dengan tempat duduk, persis seperti tempat duduk di pesawat terbang. Setiap orang memiliki tempat duduk, dan Siaping juga datang ke tempat duduknya sendiri. Ledakan. Begitu Siaping duduk, lantai berguncang dan kapal perang terbang. Kakak laki-laki. Feng Hetang menunjuk ke takik di samping tempat duduknya dan berkata, ada jam tangan pintar di takik ini. Dipasang dengan chip mahasiswa Universitas Yanhuang, yang mencatat semua jenis informasi tentang Universitas Yanhuang dan Cloud Realm. Itu sudah terikat pada pupilmu, sidik jari, gen, dan sebagainya. Kamu hanya perlu mengaktifkannya. Dikatakan bahwa ketika Anda masuk Universitas Yanhuang di masa depan, Anda harus menggunakan jam tangan ini untuk bertransaksi, kehidupan sehari-hari, penentuan posisi sistem, dan sebagainya. Siaping melihatnya dan segera mengeluarkan jam tangan pintar dari alurnya dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Dengan bunyi bip, halaman virtual segera muncul dan cahaya biru keluar, memindai tubuhnya. Rune sidik jari, karakteristik murid cocok, bau cocok, dipastikan sebagai Siaping, sistem diaktifkan. Suara mekanis terdengar. Akhirnya pergi ke Universitas Yanhuang. Setelah mengaktifkan jam tangan pintar, Siaping sangat puas. Dikatakan bahwa Universitas Yanhuang berada di alam langit. Aku ingin tahu seperti apa tempat itu. Dia sangat penasaran karena semua informasi tentang Sky Realm bersifat rahasia. Orang biasa tidak tahu apa yang ada di tempat itu. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah surga budidaya. Tidak hanya terdapat berbagai jenis harta karun, tetapi luasnya puluhan ribu kali lebih besar dari planet Yanhuang. Terlebih lagi, roh dunia kikaya. Ketika prajurit pergi ke sana, efisiensi budidaya mereka akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Hampir semua pejuang terbaik di planet Yanhuang telah pergi ke alam langit. Bahkan sebagian besar ahli alam raja berada di alam awan dan telah mengakar di tempat itu. Jika tidak ada yang penting, mereka tidak akan kembali ke Yanhuang Star. Namun selain itu, orang awam tidak tahu apa-apa tentang tempat itu. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya, kata Namong Wu dengan serius. Namong Wu berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar dari ayah saya bahwa alam awan kaya akan ki spiritual langit dan bumi, materi, dan harta karun. Itulah sebabnya ada begitu banyak monster kuat yang hidup di dunia itu. Bahkan ada beberapa monster yang memiliki kecerdasan tidak kalah dengan manusia. Mereka bisa berbicara bahasa manusia bahkan bisa berubah wujud menjadi manusia. Mereka sudah bisa disebut iblis. Meskipun keluarga Namong bukanlah keluarga besar di seluruh Yanhuang Star, mereka masih mengetahui lebih banyak berita seperti ini daripada orang biasa. Yang paling penting adalah ini bukan masalah yang sangat rahasia. Dia bisa berbicara bahasa manusia dan mengambil wujud manusia. Xia Ping mengedipkan matanya karena terkejut. Iya, Feng Hetang mengangguk setuju. Dapat dikatakan bahwa musuh terbesar manusia di alam awan adalah Raja Binatang. Alam awan adalah milik Raja Binatang sejak awal. Namun, ketika kita manusia memasuki dunia ini, kita mulai merebut banyak wilayah dan menduduki dunia ini. Dikatakan bahwa mereka juga memiliki markas yang disebut Gunung Segudang Iblis. Itu adalah Gunung Suci Klan Iblis, tempat tinggal binatang iblis tingkat raja. Rumor mengatakan bahwa semua binatang iblis di seluruh alam awan mematuhi perintah Gunung Segudang Iblis. Ia mengatur 72 Raja Iblis di gua, 36 penguasa iblis di dalam gua, dan 108 kekuatan besar lainnya. Ada juga tak terhitung kerajaan iblis besar dan kecil lainnya di seluruh alam klaus. Dapat dikatakan bahwa binatang iblis ini sudah menjadi musuh terbesar manusia. Selama ratusan tahun, telah terjadi banyak perang tragis antara manusia dan binatang iblis. Kedua belah pihak telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk perseteruan darah. Ekspresinya juga sangat serius. Mata Siaping berkedip, dia sangat bersemangat dan tidak sedikit pun takut. Bukankah bisa melihat dunia yang begitu luas adalah salah satu alasan mengapa dia ingin memulai jalan seorang pejuang? Jika begitu kuat, bukankah akan sangat berbahaya bagi kita untuk memasuki Cloud Rilem? Jiang Yaru, yang berada di sebelahnya, juga mendengar kata-kata ini. Namong Wu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu khawatir. Kita manusia telah berada di alam awan selama lebih dari 500 tahun. Kita mengandalkan para ahli alam raja yang kejam dan sejumlah besar senjata berteknologi tinggi untuk mengalahkan Daemon. Raja dan dirikan kota manusia. Kami telah lama memperoleh pijakan kokoh di alam awan dan setara dengan Raja Daemon. Selain itu, Universitas Yan Huang berada di pintu masuk planet Yan Huang dan alam awan. Ini setara dengan keberadaan garis belakang. Sangat aman. Tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis, mereka tidak dapat menyerang kita. Dia memberi isyarat agar Jiang Yaru merasa tenang. Saya melihat pengenalan Universitas Yan Huang di jam tangan pintar. Tampaknya ada sesuatu yang disebut poin kontribusi, yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada koin federal. Curong menekan jam tangan pintar, dan sebuah antarmuka muncul. Tentu saja ini penting. Dapat dikatakan bahwa poin kontribusi Universitas Yan Huang lebih penting daripada koin federal. Namong Wu mengangguk. Poin kontribusi semacam ini hanyalah mata uang keras di Universitas Yan Huang. Anda dapat memasuki perpustakaan Universitas untuk membeli semua jenis manual rahasia King Realm, pergi ke ruang medis untuk membeli pil berharga, dan segala jenis harta berharga. Anda bisa bahkan menghabiskan poin kontribusi agar pembangkit tenaga listrik Raja Realm membantu Anda meningkatkan budidaya Anda. Konon satu poin kontribusi setara dengan satu juta koin federal. Jika Anda menukarnya di pasar gelap, bahkan bisa mencapai lima juta koin federal. Apalagi tak ternilai harganya di pasar gelap. Tidak ada yang cukup bodoh untuk tukarkan poin kontribusi dengan koin federal. Setiap mahasiswa baru bisa mendapatkan seratus poin kontribusi. Ini adalah modal awal yang diberikan Universitas kepada kami. Kami dapat menggunakannya untuk membeli semua jenis manual dan pil rahasia. Dia menunjuk ke nomor di halaman curong, yang menunjukkan seratus poin kontribusi. Curong dan yang lainnya terkejut. Selama Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda dapat membeli semua jenis manual rahasia King Realm dan menjelajahinya sesuka hati. Inilah keuntungan diterima di Universitas Yan Huang. Tapi di dunia luar, meski kamu punya uang, kamu tidak bisa mendapatkannya. Ini adalah manfaat diterima di Universitas Yan Huang. Namun premis dari segalanya adalah Anda memiliki poin kontribusi yang cukup. Ayah saya memperingatkan saya sebelumnya bahwa ketika siswa baru masuk ke masyarakat, akan ada fenomena siswa lama yang menindas siswa baru. Mereka akan menindas siswa baru karena mereka tidak tahu pentingnya poin kontribusi. Mereka akan menggunakan semua semacam trik untuk menipu siswa baru dari poin kontribusi mereka, menyebabkan siswa baru menjadi tidak punya uang dan menjalani kehidupan yang sulit. Kultivasi mereka juga akan anjok. Mereka bahkan akan gagal dalam ujian akhir tahun dan dikeluarkan dari Universitas Yan Huang. Feng Hetang juga memperingatkan. 295. Tapi bagaimana kamu mendapatkan poin ini? Xiaoping bertanya dengan prihatin. Namong Wu berpikir sejenak dan berkata, terutama melalui misi. Sekolah akan mengeluarkan banyak misi untuk diselesaikan siswa. Setelah mereka menyelesaikan misi, mereka akan menerima hadiah besar dari sekolah. Juga, kamu harus memberikan kontribusi. Misalnya, jika kamu mendapatkan harta berharga, bahan monster, ramuan, biji, dan sebagainya. Jika kamu menawarkan harta ini ke Universitas Yan Huang, mereka juga akan membelinya sesuai dengan jumlah poin tertentu. Dia menjelaskan cara mendapatkan poin. Sepertinya kompetisi peringkat mahasiswa baru juga bisa memberimu banyak poin. Xiaoping menunjuk ke sebuah gambar dan memproyeksikannya. Namong Wu menganggu, memang bisa memberimu banyak poin. Jika kamu menjadi juara pertama dalam kompetisi ini, kamu akan mendapat 10.000 poin, juara kedua dan ketiga akan mendapat 5.000 poin, juara keempat hingga keenam akan mendapat 3.000 poin, dan tempat ketujuh sampai kesepuluh akan mendapatkan 1.000 poin. Sedangkan untuk siswa lainnya, mereka hanya akan mendapatkan 100 poin. Hanya 10 besar yang bisa mendapatkan keuntungan. Sepertinya kita tidak punya peluang, kata Jiang Yaru menyesal. Meskipun dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya, tidak mungkin masuk 10 besar di Universitas Yan Huang, di mana terdapat banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Saya pikir hanya kakak yang mempunyai kesempatan ini, kata Feng Hetang. Xia Ping juga menyentuh dagunya. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru, dia akan mendapatkan 10.000 poin. Ini 100 kali lebih banyak dari siswa biasa. Selangkah lebih maju, selangkah demi selangkah. Dia mengerti ini dengan sangat baik. Tidak, tidak, tidak. Kalian benar-benar meremehkan Universitas Yan Huang. Saya pikir bahkan Xia Ping pun tidak bisa masuk 10 besar. Namung Wu menggelengkan kepalanya, tidak optimis dengan Xia Ping. Curong tidak yakin, bahkan Mubanceng bukanlah lawan Xia Ping. Siapa lagi yang bisa? Meskipun dia juga tahu bahwa bajingan ini sangat tidak tahu malu, dia harus mengakui bahwa pria ini kejam. Bahkan keturunan keluarga raja pun bukanlah tandingannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah juara pertama tahun ini. Jika pendaftaran tahun ini hanya untuk siswa dari planet Yan Huang, maka Xia Ping mungkin akan mendapatkan tempat pertama. Tapi kali ini, ada juga penduduk lokal yang tinggal di dunia langit. Namung Wu mengepalkan tinjunya, kita manusia telah berada di dunia langit selama 500 tahun. Banyak nenek moyang kita telah tinggal di tempat ini, terus berakar, dan populasinya juga bertambah dengan gila-gilaan. Konon populasi di dunia langit jauh melebihi populasi planet Yan Huang. Sudah mencapai 60 miliar. Apa? Curong dan yang lainnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar informasi seperti itu, karena di Yan Huang Star, hanya ada lebih dari 30 miliar. Apakah kamu terkejut? Tidak, itu tidak aneh sama sekali. Namung Wu berkata dengan suara yang dalam, selama 500 tahun terakhir, planet Yan Huang terus-menerus memigrasikan populasinya ke alam awan. Ditambah dengan kemajuan besar dalam teknologi medis, kemungkinan kematian bayi hampir nol, dan umur manusia semakin meningkat. Sangat meningkat. Selain itu, daratan di sini berkali-kali lebih luas dibandingkan dengan planet Yan Huang. Tidak ada batasan sama sekali, sehingga pertumbuhan populasi di alam awan jauh lebih cepat dibandingkan dengan planet Yan Huang. Dapat dikatakan bahwa Cloud Rilem adalah dunia kedua umat manusia. Siaping dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Karena perkembangan teknologi, umur manusia telah meningkat pesat. Murid bela diri biasa memiliki umur 150 tahun, dan ketika mereka maju ke alam prajurit bela diri, mereka akan memiliki umur 200 tahun. Seharusnya, seseorang akan memiliki umur 300 tahun setelah mencapai alam master bela diri, umur 500 tahun di alam Grandmaster, dan bahkan umur ahli alam raja melebihi seribu tahun. Mereka seperti orang tua aneh. Bahkan ada beberapa ahli King Rilem yang telah hidup sejak bencana alam, dengan umur lebih dari seribu tahun. Ini adalah pukulan besar nyata umat manusia, keberadaan yang kejam dan tak terkalahkan. Di satu sisi, angka kematian manusia telah jauh berkurang. Di sisi lain, angka kelahiran meningkat pesat, dan bahan-bahan melimpah. Wajar jika populasi meningkat menjadi 60 miliar hanya dalam 500 tahun. Jika bukan karena perang berulang dengan raja monster yang tak terhitung jumlahnya dalam 500 tahun terakhir dan kematian manusia yang tak terhitung jumlahnya, diperkirakan populasinya akan menjadi lebih dari dua kali lipat. Jadi kamu tahu kekuatan sebenarnya dari kompetisi pemeringkatan sekolah ini. Namong Wu mengepalkan tinjunya dan berkata, penduduk yang tinggal di alam awan ini semua tinggal di tempat dengan ki spiritual langit dan bumi yang begitu kaya. Bahkan jika mereka memiliki kualifikasi yang sama, efisiensi kultivasi mereka lebih dari 10 kali lipat dari kita. Ditambah dengan segala jenis harta alam, mereka terus mengkonsumsinya. Ahli martial master dan grand master rilem muncul satu demi satu. Kondisi beberapa siswa lebih baik daripada pewaris keluarga terbaik di planet Tianhuang. Karena itu, persyaratan penerimaan mereka juga sangat ketat. Setidaknya mereka harus berada di alam prajurit bela diri. Dan jumlah siswa yang terdaftar juga sangat tinggi, mencapai 160 ribu, empat kali lipat dari planet Tianhuang kita. Curong dan Jiang Yaru terdiam. Banyak siswa yang diterima di Universitas Tianhuang kali ini juga berada di alam murid bela diri. Dibandingkan dengan lawan yang setidaknya berada di alam prajurit bela diri, jaraknya terlalu besar. Tidak heran jika Namong Wu sangat tidak percaya diri. Sebagai perbandingan, memang ada kesenjangan yang besar. Ini bukan apa-apa. Siaping melambaikan tangannya, ini hanya titik awal yang rendah. Biarkan mereka berlari beberapa langkah ke depan. Cepat atau lambat, kita juga akan melampaui mereka. Itu benar. Ini bukan masalah besar untuk memulai dari yang rendah. Selama kita juga memiliki sumber daya seperti itu, kita takut melampauinya. Betul. Selama semua orang berada di garis start yang sama, aku tidak takut pada siapapun. Mendengar ini, Jiang Yaru dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka juga menjadi kebanggaan sekolah. Bahkan jika mereka dikejutkan oleh kenyataan seperti itu untuk sementara waktu, mereka tidak akan kehilangan kepercayaan diri karenanya. Lihat, kita akan melalui lubang hitam itu. Saat ini, Curong segera menunjuk ke jendela di sebelahnya. Segera, siaping dan yang lainnya melihat keluar dan melihat bahwa kapal perang telah terbang ke ketinggian tertinggi dan terbang menuju lubang hitam besar. Ruang di sekitarnya sangat menindas, seolah-olah mengandung aura destruktif. Perisai energi transparan yang besar segera melonjak di sekitar kapal perang, menyelimutinya dan menahan tekanan di sekitar lubang hitam. Dengan suara mendesing, ia terbang ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Setelah waktu yang tidak diketahui, kapal perang itu terbang keluar dari sisi lain lubang hitam. Ini dunia awan. Siaping dan yang lainnya melihat keluar jendela dan segera melihat bahwa mereka dikelilingi oleh pegunungan yang membentang puluhan ribu mil. Mereka subur, seolah-olah berada di hutan purba. Namun, di bawah hutan seperti itu, hutan itu diubah secara paksa. Gunung-gunung dipindahkan dan lautan terisi. Pegunungan diratakan dan diubah menjadi tanah datar. Tempat di bawah lubang hitam itu berubah menjadi kota besar. Kota seperti itu seratus kali lebih besar dari kota Huajing. Ada banyak sekolah, laboratorium besar, tempat pelatihan besar, dan vila tempat tinggal mewah. 296. Pada saat ini, di alun-alun Universitas Yan Huang, sebuah kapal perang berlabuh, dan para siswa turun darinya. Setidaknya ada 20 ribu orang yang semuanya merupakan mahasiswa baru. Ada 10 kotak seperti itu, tersebar di berbagai tempat di Universitas Yan Huang, tetapi jelas bahwa ada lebih banyak siswa di alam cloud, setara dengan 4 kali lipat dari planet Yan Huang. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, setidaknya di atas surga pertama alam prajurit bela diri. Para ahli di surga ketiga dan surga keempat dari alam prajurit bela diri ada di mana-mana, jelas lebih kuat daripada para siswa di planet Yan Huang. Huff, ini murid-murid dari planet leluhur. Langkah mereka lemah, tangan dan kaki mereka lemah. Sebenarnya ada orang-orang di alam murid bela diri. Sampah semacam itu juga bisa diterima di Universitas Yan Huang, ini sungguh konyol. Seorang siswa cloud realm melihat siswa planet Yan Huang berjalan keluar dari kapal perang dan tiba-tiba merasa sangat tidak puas. Bukan begitu. Sampah-sampah ini berada di bagian paling bawah dari sekolah-sekolah besar di alam awan kita, tetapi hanya karena mereka berada di planet leluhur, mereka memiliki begitu banyak perlakuan istimewa. Budidaya sampah seperti itu juga bisa diterima di Universitas Yan Huang, sungguh penuh kebencian. Beberapa siswa cloud realm sangat menghina, dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Bayangkan betapa sengitnya persaingan antara sekolah-sekolah besar di dunia cloud mereka. Ada 60 miliar orang, dan banyak siswa yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi setiap tahun, tetapi hanya 160 ribu orang yang dapat masuk ke Universitas Yan Huang. Selain itu, para siswa yang dapat diterima di Universitas Yan Huang setidaknya berada di alam prajurit bela diri, dan kekuatan mereka tidak diketahui seberapa kuat mereka daripada para siswa planet Yan Huang ini. Meski begitu, sejumlah besar siswa rilem Marsial Warrior gagal. Masalahnya adalah para siswa dari planet Yan Huang ini memiliki kesempatan untuk diterima di alam murid bela diri, yang membuat banyak siswa alam awan sangat tidak puas, berpikir bahwa ini adalah perlakuan istimewa bagi orang-orang di planet leluhur. Tidak ada cara lain, mereka berasal dari planet leluhur. Meskipun lingkungan budidaya di sana tidak bagus, bagaimanapun juga, ini adalah tempat kelahiran umat manusia. Banyak jagoan raja rilem lahir di sana. Meski begitu, mereka tidak bisa didiskriminasi berdasarkan wilayah. Mengapa siswa yang tinggal di alam cloud tidak hanya sangat sulit untuk diterima, tetapi juga sangat sedikit orang yang diterima? Memang benar, jika kompetisinya adil, saya rasa tidak sepersepuluh siswa dari planet leluhur dapat diterima di Universitas Yan Huang. Mereka hanya mengandalkan sertifikat penduduk lokal planet Yan Huang. Tanpa sertifikat ini, mereka bukan apa-apa. Dikatakan bahwa beberapa orang yang memiliki koneksi di cloud rilem telah mulai diam-diam kembali ke Yan Huang Star. Ketika mereka berada di tahun ketiga sekolah menengah, mereka akan mentransfer pendaftaran rumah tangga mereka ke Yan Huang Star dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Bahwa mereka dapat dengan mudah diterima di Universitas Yan Huang. Brilliant, berkultivasi di alam langit, dan kemudian kembali ke bintang Yan Huang untuk mengikuti ujian. Bukankah itu hal yang pasti untuk diterima di Universitas Yan Huang. Sangat mudah, saya bahkan bisa berbaring. Itu angan-angan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan dan koneksi, kamu tidak akan bisa melakukannya. Orang biasa seperti kita hanya bisa menonton dengan rasa iri. Tetapi sekali lagi, lalu bagaimana jika mereka masuk? Bukankah orang-orang tak berguna di Universitas Yan Huang ini masih berada di peringkat terbawah? Mereka bukan tandingan kita, para siswa dari alam cloud. Dikatakan bahwa siswa terkuat dari planet Yan Huang ini adalah karakter bernama Mubanceng. Dia adalah seorang ahli di tingkat kelima dari ranah seniman Beladiri. Yang terkuat hanya ada di surga kelima alam seniman Beladiri. Sial, saat tidak ada harimau di pegunungan, monyet-monyet itu menyebut diri mereka raja. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi ada banyak siswa di sini yang bisa mengalahkannya. Memang, yang terkuat dari siswa kita adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat ketujuh dari ranah seniman Beladiri. Bahkan beberapa siswa yang lebih tua dari planet Yan Huang mungkin bukan tandingan mereka. Bagaimana siswa dari planet Yan Huang ini dapat dibandingkan dengan kita? Banyak siswa dari Cloud Rilem membicarakannya. Mereka semua berdiri dalam tumpukan dan memandangi siswa dari planet Yan Huang di sebelah mereka dengan jijik. Mereka tidak menyembunyikan penghinaan mereka sama sekali. Mereka bahkan sengaja berbicara sangat keras agar murid-murid dari Yan Huang planet di sekitar mereka bisa mendengarnya. Bajingan-bajingan ini Ketika para siswa dari planet Yan Huang mendengar kata-kata ini, mereka semua mengepalkan tangan, tetapi mereka tidak berani angkat bicara karena para siswa ini memang terlalu kuat. Rata-rata, mereka berada di alam seniman Beladiri tingkat ketiga, dan bahkan ada kultifator di tingkat keempat dan kelima. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Boom, gelombang. Pada saat ini, kapal perang lain mendarat, dan para siswa keluar darinya. Tiba-tiba, mata banyak siswa berbinar karena melihat Xia Ping dan yang lainnya turun dari atas. Kakak Xia, kamu di sini. Sehari tanpa melihatmu terasa seperti tiga tahun. Akhirnya aku bertemu denganmu. Dengan kakak Xia di sini, kami memiliki tulang punggung. Itu bagus. Satu persatu siswa naik untuk menyapa. Sikap mereka sangat hangat dan mereka tersenyum. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menjalani hidup dan mati bersama Xia Ping. Mereka semua memiliki persahabatan revolusioner. Ada Rodi, Si Fei, dan lainnya. Xia Ping dan yang lainnya juga turun dan menyapa mereka. Tidak mungkin, bocah cantik ini bisa menjadi kakak dari orang-orang ini. Apakah kamu bercanda? Dia hanya berada di tingkat keempat dari ranah seniman bela diri. Karakter seperti itu hanyalah siswa biasa di sini. Anda tidak bisa membandingkannya seperti ini. Bagaimanapun, tingkat pendidikan di planet yang huang rendah. Butuh banyak usaha untuk dipromosikan ke tingkat keempat. Ini sudah sangat mengesankan dan patut dipuji. Aku sangat iri. Dia bisa menjadi kakak laki-laki dengan level seperti itu. Jika aku pergi ke planet Yan Huang, bukankah aku akan menjadi raja dan sekelompok orang akan memujaku sebagai dewa? Mungkin jika kamu pergi ke planet Yan Huang, kamu akan menjadi totem. Sekelompok siswa dari Cloud Rilem tertawa dan memandang Xia Ping dan yang lainnya dengan jijik. Apa yang Anda tertawakan? Pada saat ini, Feng Hetang melompat keluar dan memarahi sekelompok orang, melihat kakak laki-laki saya datang, mengapa Anda tidak bergegas dan memberi hormat? Apa yang Anda lakukan di sini dengan bodoh? Kalian orang-orang dari Cloud Rilem tidak tahu sopan santun. Apakah kamu tidak tahu bahwa kakak laki-laki saya berasal dari planet Yan Huang? Apa? Sekelompok siswa dari Cloud Rilem tercengang. Lemak ini terlalu sombong. Dia pikir tempat apa ini? Dia hanyalah sampah di alam seniman bela diri tingkat 4, dan dia berani meminta mereka untuk memberi penghormatan. Ia bahkan mengatakan jika tidak memberikan penghormatan berarti tidak sopan. Logika macam apa ini? Apakah mereka terbiasa mendominasi planet Yan Huang? Apakah mereka berpikir bahwa mereka harus mendengarkannya di mana saja? Lupakan saja, kamu tidak perlu terlalu gugup. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan ekspresi tenang, lagi pula, orang-orang ini tidak terlalu beradab. Wajar jika mereka bersikap tidak sopan. Kamu tidak boleh terlalu menuntut. Coba pikirkan, butuh ratusan ribu tahun bagi manusia primitif untuk berevolusi menjadi manusia nyata. Menurut saya masih agak sulit untuk menjadi beradab hanya dalam 500 tahun. Setelah mendengarkan, Feng Hetang menganggup dan berkata, kakak benar, saya memang sedikit terlalu menuntut. Ini adalah kesalahan saya. Saya dapat meminta maaf kepada mereka. 297. Minta maaf. Jangan terlalu sombong, nak. Kamu ingin kami memujamu. Jika tidak, maka kamu tidak sopan. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu seorang totem? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu berasal dari planet Tianhuang. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari planet Tianhuang? Kamu ingin kami memujamu. Apakah menurutmu statusmu lebih tinggi? Kamu berani mengatakan bahwa kami tidak beradab. Apakah kamu ingin mati? Bajingan. Beraninya kamu membenci kami seperti ini? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Sekelompok siswa Cloud Rilem tiba-tiba meledak dalam kemarahan, seperti kucing yang ekornya diinjak. Semuanya menjadi gila. Mereka belum pernah melihat orang-orang sombong dari planet Tianhuang dalam hidup mereka. Orang harus tahu bahwa mereka semua yang tinggal di Cloud Rilem adalah elit manusia, kaya akan material dan berkembang dalam teknologi. Manusia terkuat tinggal di tempat ini. Cloud Rilem hanyalah area elit manusia. Bajingan dari planet Tianhuang yang belum pernah melihat dunia ini berani memandang rendah mereka. Tidak meyakinkan. Siaping menyipitkan mata dan memandang orang-orang ini. Pergilah ke sini dan mati. Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Jika aku tidak bisa melumpuhkanmu, anggap itu sebagai kerugianku. Dia berdiri dengan tangan di belakang, tampak benar-benar seperti seorang Grandmaster. F.A.S.T. Bocah cantik ini terlalu sombong. Dia bahkan membiarkan kita menggunakan satu tangan. Dia hanya sampah di surga keempat alam prajurit bela diri. Beraninya dia mengatakan kata-kata sebesar itu. Ayo kita lakukan. Biarkan bajingan ini melihat celah antara sampah dari planet Tianhuang ini dan kita para elit manusia. Mendengar kata-kata ini, sekelompok siswa Cloud Rilem tiba-tiba meledak. Bahkan jika mereka bisa menahannya, mereka tidak bisa mentolerir hal semacam ini. Pihak lain telah menggertak mereka dan mengencingi kepala mereka. Jika mereka masih bisa menahannya, mereka akan menjadi teenage mutant ninja turtles. Berat, biarkan aku bertarung denganmu. Ingat, dunia langit bukanlah tempat di mana sampah sepertimu bisa berbicara sembarangan. Kalau tidak, kamu akan dipukuli habis-habisan. Dengan Swash, seorang pria kuat yang tingginya 1,9 meter berdiri. Dia mengepalkan tinjunya dan menggembungkan otot-ototnya. Seluruh dirinya tampak seperti menara besi, memancarkan aura tirani. Ini adalah ahli surga kelima dari alam prajurit bela diri. Dari segi budidayaki sejati saja, diperkirakan ia tidak kalah denganmu, Banceng. Banteng Barbar Gusan, seniman bela diri di surga kelima. Anak ini pasti sudah mati. Meskipun Gusan bukan yang terkuat di antara kami para siswa, dia masih cukup terkenal. Ini adalah ahli alam seniman bela diri surga kelima yang telah membersihkan 5 titik akupuntur. Aku ingin tahu seberapa kuat dia daripada anak ini. Rumor mengatakan bahwa Gusan sangat kuat dan telah mengolah teknik sapi iblis. Tubuhnya kuat dan tidak bisa ditembus. Dia seperti banteng yang mengamuk yang mengamuk. Siapapun yang bertarung melawannya akan mati atau terluka. Dia sangat menakutkan. Bocah ini dikutuk. Dia masih 100 tahun lagi untuk melawan Gusan. He he, kita akan bisa melihat seberapa parah dia akan dipukuli nanti. Segera ambil foto, tinggalkan bukti, dan serahkan kepada siswa planet Tianhuang. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung siswa alam awan kita. Biarkan mereka memahami peraturannya. Banyak siswa dari alam langit sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ledakan. Dalam sekejap mata, Gusan mulai bergerak. Kakinya menginjak tanah, dan dua lubang besar segera muncul di tanah. Kerikil terciprat kemana-mana. Dia seperti banteng yang mengamuk, dan permukaan tubuhnya ditutupi dengan lapisan kias lician yang kejam. Tinju kanannya seperti tanduk banteng, dan tinju kirinya seperti ekor banteng. Kedua kuku kakinya diinjak dengan kekuatan untuk memecahkan gunung. Dia sangat agresif bahkan udara pun meledak saat ini. Ketika Jiang Yaru dan yang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut. Para siswa dari alam surgawi memang kuat. Masing-masing dari mereka telah mengalami ratusan pertempuran. Siapa yang tahu berapa banyak monster dan manusia yang telah mereka lawan. Keterampilan bela diri yang mereka gunakan juga sangat indah dan sempurna. Bahkan ada aura pembunuh yang samar, dengan momentum yang mengancam. Jika itu adalah orang yang pemalu atau seseorang yang tidak memiliki pengalaman, mereka akan langsung ketakutan dengan momentum ini. Tapi Siaping tidak tergerak. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut memblokir bagian depan dengan telapak tangannya. Tanduk banteng pihak lain menyerbu, meledak dengan kekuatan seperti bendungan yang jebol. Bahkan batu seberat ratusan ton akan hancur di bawah kekuatan ini. Ledakan. Kekuatan itu membombardir telapak tangan kanan Siaping. Keduanya bertabrakan, dan Ki bergetar, menciptakan embusan angin yang menakutkan. Pasir dan batu beterbangan, dan asap mengepul. Apa? Gu San terkejut. Dia hanya tidak berani mempercayai matanya. Itu karena serangannya ini tidak terkalahkan, namun ketika mendarat di telapak tangan anak ini, rasanya seperti menyerang kapas. Semua kekuatan ganas diserap seluruhnya oleh kekuatan lembut. Biarpun dia ingin menerobos pertahanan lawannya, itu mustahil. Tidak bagus, tidak bagus. Pada saat ini, ekspresi Gu San berubah. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh anak itu dalam satu gerakan, jadi dia tidak menahan diri. Tetapi karena ini, mustahil memulihkan kekuatannya secara instan. Saat ini, dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya, dan tidak ada kekuatan baru yang keluar dari tubuhnya. Bagaimana dia bisa memblokir ini? Dalam sekejap, Siaping menendang dengan kaki kirinya. Seperti beruang hitam, dia meraum di udara dan meraum. Murid-murid di sekitarnya mau tidak mau menutupi telinga mereka untuk mencegah gendang telinga mereka pecah. Ledakan. Tendangan ini mendarat tepat di perut Gu San. Kekuatan ratusan ribu kilogram meledak, dan truki membentuk spiral, menembus paru-paru dan ototnya. Ah! Gu San segera mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Karena lengah, dia dikirim terbang mundur. Dia meluncur melintasi tanah selama ratusan meter dan bahkan meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Sambil terengah-engah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia menatap Siaping dengan ngeri. Karena tendangan tadi telah membuatnya kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempurnya, dan bahkan paru-parunya terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Kelompok siswa Cloud Rilem tercengang. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Gu San adalah seorang ahli di surga kelima alam seniman bela diri, tetapi dia dikalahkan oleh anak laki-laki ini dengan satu tendangan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Dan Gu San bukanlah seorang ahli tanpa nama. Dia mengolah teknik Hercules Ox Demon, yang memberinya kekuatan tak terbatas. Tubuhnya sekeras banteng. Ini adalah teknik bertahan. Bahkan jika seorang seniman bela diri biasa memukulnya, mereka tidak akan meninggalkan bekas. Tapi bagaimana bocah ini bisa membuat Gu San terbang dengan satu tendangan? Siapa lagi yang tidak yakin? Keluar dan ambil beberapa langkah. Apakah kamu tidak menunjukkan kepadaku seni bela diri dari alam awan? Apakah ini semua yang Anda miliki? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi jijik di wajahnya. Inikah yang disebut elit manusia? Apakah ini hasil dari memiliki lingkungan budidaya terbaik, menghonsumsi materi surgawi dan harta duniawi terbaik, dan menggunakan sumber daya budidaya yang tiada habisnya? Jika hanya ini yang kamu punya, itu terlalu mengecewakan. Ini benar-benar pemborosan makanan. 298 Baiklah, aku sudah lama muak dengan bajingan dari alam awan ini. Mereka terlalu membenarkan diri sendiri. Jika mereka tidak berada di lingkungan seperti itu dengan ki spiritual yang begitu kaya dan banyak harta, menurutmu apakah mereka akan meningkat begitu cepat? Jika mereka tinggal di planet Yanhuang, mereka mungkin semua berada di alam murid bela diri dan bahkan tidak dapat menerobos ke alam prajurit bela diri. Mereka jelas tidak berguna, murni mengandalkan akumulasi sumber daya. Bagaimana sampah seperti itu bisa begitu sombong? Bukan begitu. Kakak Xia hanya berada di surga keempat dari alam prajurit bela diri, tapi dia mengalahkan yang disebut ahli surga kelima ini seperti seekor anjing. Dari sini, kita bisa melihat level para siswa Cloud Rilem ini. Jika fondasi seni bela diri tidak stabil, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat mereka berkembang. Dalam kehidupan ini, mereka hanya akan menjadi sampah di alam prajurit bela diri. Mereka bahkan tidak dapat menembus ke alam guru bela diri. Tampaknya orang-orang ini semua adalah sampah. Jika mereka bukan dari alam awan, bagaimana mungkin mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke Universitas Yanhuang? Mendengar perkataan Xiaoping, murid-murid planet Yanhuang langsung mengejek dan mencemoh murid-murid alam Cloud. Mereka tidak tahu betapa nyamannya mereka sekarang. Pelajaran Xiaoping sangat bagus. Baru saja, mereka sangat marah. Ini semua sombong dan meremehkan orang lain hanya karena budidaya mereka sedikit lebih kuat. Faktanya, jika bukan karena orang-orang ini tinggal di Cloud Realm dan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mereka bisa berkembang begitu cepat? Jelas bahwa mereka mengandalkan bantuan eksternal untuk meningkat begitu cepat, tetapi masing-masing dari mereka berpikir bahwa bakat mereka cukup tak terkalahkan untuk melampaui orang-orang dari planet Yanhuang. Jika mereka juga lahir di alam Cloud dan memiliki banyak sumber daya budidaya, mereka yakin bahwa mereka tidak akan tertinggal dari kelompok orang ini. Kelompok bajingan planet Yanhuang ini terlalu sombong. Mereka bilang kami mengandalkan sumber daya. Bagaimana mereka bisa berani mengatakan ini? Apakah mereka tahu seberapa keras biasanya kita berkultivasi? Mendengar kata-kata ini, semua wajah siswa Cloud Realm menjadi hijau dan mereka hanya bisa mengepalkan tangan. Bajingan planet Yanhuang ini berani mengejek mereka seperti ini. Itu terlalu penuh kebencian. Namun, Gusan, yang memiliki sedikit ketenaran di antara mereka, surga kelima yang bermartabat dari alam prajurit bela diri, ditendang oleh anak ini. Dia sama sekali bukan tandingannya, yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Jelas sekali, ada perbedaan dunia. Mereka seharusnya menang dengan keunggulan absolut, tetapi sekarang situasi seperti itu terjadi. Bukankah ini membuktikan bahwa semua murid Cloud Realm adalah sampah? Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, sebuah tinju meledak dari jauh, menembus udara seperti bola meriam yang meledak ke arah Siaping, mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Apa? Mata Siaping berkilat, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Dengan keras, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan dia segera merasakan kekuatan yang hampir tak tertahankan mengalir ke arahnya. Kekuatan ini mengandung daya tembus yang ekstrim, dan bahkan pertahanan teknik perlindungan tubuh Dark North sepertinya menembus. Dia mundur lebih dari 10 meter sebelum akhirnya menurunkan kekuatan ini. Retakan panjang muncul di tanah akibat hentakan Siaping. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Semua orang segera melihat ke depan dan melihat seorang siswa muda setinggi 2 meter di antara kandidat dari Cloud Realm. Lengan dan kakinya sangat panjang, dan otot-ototnya berkembang secara ekstrim. Seolah-olah pakaiannya akan meledak. Siswa inilah yang telah melayangkan pukulan ke Siaping dari jarak lebih dari 100 meter. Akibatnya, Siaping terpaksa mundur. Siapa kamu? Beraninya kamu diam-diam menyerangku. Apakah Anda mengejar kematian? Siaping memandang siswa muda itu. Ia merasa vitalitas anak ini sangat luar biasa. Vitalitasnya beberapa kali lebih kuat dari siswa biasa. Dia seperti matahari, dan kekuatan tubuhnya sangat menakutkan. Bahkan orang yang terlahir dengan kekuatan ilahi tidak lebih dari ini. Terlebih lagi, budidaya seni bela diri anak ini juga sangat kuat. Dia berada di surga ke-6 alam seniman bela diri, satu alam lebih kuat dari Mubanceng. Namaku Zongyuan. Siswa muda itu berdiri dan menatap Siaping dengan sepasang mata dingin. Jangan berpikir bahwa mengalahkan Gu San yang terkenal adalah masalah besar. Dia sama sekali tidak masuk dalam peringkat Cloud Rilemku. Diakui bahwa kalian dari planet Yanhuang lemah, dan kalian harus mengakui bahwa kalian lemah. Bahkan jika ada celah sumber daya antara Cloud Rilem dan planet Yanhuang, terus kenapa? Lemah adalah lemah. Jangan biarkan orang lain mengatakannya, bukan. Sekalipun anda akan menjadi lebih kuat di masa depan, anda tidak memenuhi syarat sekarang. Kamu harus tahu apa yang disebut ketakutan terhadap yang kuat. Ini baik untukmu. Dia menatap Siaping, dan pakaian di tubuhnya berkibar tanpa angin. Orang-orang di sekitarnya merasakan aura yang tak tertandingi ini, seolah-olah dia adalah gunung yang tidak dapat didaki. Bahkan sedikit pukulan dari pihak lain sudah cukup untuk mengalahkan semua orang yang hadir menjadi saus daging. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Para siswa planet Yanhuang merasakan sesak nafas. Anda, Siaping menyipitkan mata padanya. Dengan keras, Zhong Yuan maju selangkah. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi tanah tidak dapat menahan kekuatan kakinya, dan retakan yang mengerikan muncul. Sepertinya kamu tidak yakin. Baiklah, jika kamu tidak yakin, aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Begitu suaranya turun, dia ingin bergerak. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok diblokir di depan Zhong Yuan. Itu adalah seorang guru dengan pakaian putih. Dia berkata dengan ringan, cukup, ini adalah tempat penting sekolah. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan. Jika Anda ingin bertarung, pergilah ke kompetisi peringkat. Kali ini, saya melihat bahwa ini adalah pertama kalinya Anda datang ke Universitas Yan Huang. Anda tidak tahu aturannya, jadi saya akan membiarkan Anda pergi sekarang. Jika ada waktu berikutnya, kalian semua akan dihukum. Suaranya sangat keras. Awalnya, dia berada di dekatnya untuk menjaga ketertiban, tetapi dia tidak menyangka akan ada siswa yang berkelahi secepat ini, yang membuatnya merasa sangat kesal. Jika pimpinan sekolah mengetahui hal ini, mereka mungkin akan dihukum berat. Huff, kamu beruntung kali ini. Melihat kedatangan sang guru, wajah Zhong Yuan menunjukkan sedikit ketakutan. Dia berhenti dan menatap Xiaoping. Kompetisi peringkat sekolah akan segera dimulai. Aku ingin melihat kemampuanmu saat itu. Dunia awan sangat besar. Kamu, yang berasal dari planet Yan Huang, hanyalah katak di dasar sumur. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Siswa Cloud World lainnya juga menatap Xiaoping, sangat enggan, tetapi mereka hanya bisa pergi. Lagi pula, dengan guru di sini, mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Kalian semua pergi juga, segera pergi ke tempat latihan untuk kompetisi peringkat sekolah. Guru berjubah putih berkata kepada Xiaoping dan yang lainnya, menyuruh mereka pergi agar mereka tidak mulai berkelahi di sini. Wuss. Melihat ini, Xiaoping dan yang lainnya pun pergi dan menaiki bas terdekat. Bas ini bertugas membawa mereka ke tempat latihan sekolah untuk kompetisi pemeringkatan siswa baru. Gemuru gelombang-gelombang. Bas bergerak cepat, dan Xiaoping serta yang lainnya duduk di dalam bas. 299. Keturunan Raja. Jiang Yarudan yang lainnya terkejut. Orang harus tahu bahwa Mubanceng adalah keturunan seorang raja. Dia memiliki bakat yang tak terkalahkan. Di Yan Huang Star, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi setelah datang ke Cloud World, semua orang yang dia temui adalah keturunan raja. Itu normal, kata Namong Wu. Ada terlalu banyak raja di alam langit, berkali-kali lebih banyak daripada di planet Yan Huang. Dapat dikatakan bahwa para jenius yang sedikit lebih menonjol terkait dengan keluarga raja. Jiang Yarudan yang lainnya mengangguk. Hampir semua elit umat manusia berkumpul di Sky Realm, jadi wajar jika ada banyak orang kuat di sini. Tidaklah mengherankan jika bertemu dengan banyak keturunan raja. Tidak mengherankan jika dia adalah keturunan raja biasa, tetapi dia memiliki garis keturunan monster. Bakatnya bahkan lebih kuat dari keturunan raja biasa. Dia hanyalah monster, kata Rodi dengan sungguh-sungguh. Keluarganya juga merupakan keluarga besar di planet Yan Huang, pada dasarnya tidak kurang dari keluarga Sukota Hua Jing, jadi dia tahu banyak tentang alam langit. Garis keturunan monster, maksudnya itu apa? Xia Ping berkedip. Rodi berkata dengan suara rendah, sederhananya, itu adalah kombinasi manusia dan monster, melahirkan garis keturunan. Orang-orang ini disebut setengah manusia setengah monster. Apa? Semua orang terkejut. Tidak mungkin, manusia dan monster adalah ras yang berbeda. Bagaimana mereka bisa bersatu seperti ini dan bahkan melahirkan keturunan? Feng Hetang sangat terkejut dan tidak dapat mempercayai telinganya. Tentu saja bisa. Kamu harus tahu bahwa monster juga bisa berubah. Rodi mengepalkan tangannya, tapi tidak setiap manusia bisa melakukan ini. Mereka harus maju ke alam raja dan sangat memahami misteri tubuh manusia. Hanya dengan begitu mereka bisa memasuki alam yang luar biasa dan bergabung dengan monster. Prajurit biasa tidak memiliki kemampuan ini. Namong Wu menganggup juga. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Demi membedah garis keturunan ras iblis dan menangkap energi alam ekstrim dalam Marsial Dao, beberapa ahli alam raja manusia dengan paksa menangkap iblis perempuan yang lebih besar untuk dipelajari, dan kemudian mereka bersetubuh dengan mereka dan melahirkan keturunan. Keluarga Zong seperti ini. Dikatakan bahwa leluhur keluarga Zong menangkap monster wanita yang tak terhitung jumlahnya dan melahirkan puluhan ribu anak. Setelah ratusan tahun, mereka membentuk sebuah keluarga besar, yang masing-masing memiliki garis keturunan setengah manusia setengah monster. Xia Ping juga tahu bahwa beberapa setan memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Ada yang bisa mengendalikan api, ada yang bisa mengendalikan angin, ada yang bisa mengendalikan bumi, dan ada yang bisa mengendalikan air. Itu adalah kemampuan bawaan. Namun, manusia berbeda. Mereka tidak memiliki kemampuan apapun dan hanya bisa mengandalkan kultivasi untuk meraih tingkat kekuatan tertentu. Dalam hal bakat, manusia lebih rendah dari monster ini. Jika manusia dan iblis ini kawin dan melahirkan setengah manusia setengah iblis, mungkin manusia akan dapat memahami kekuatan iblis. Ini mungkin yang dipikirkan banyak raja manusia. Jika itu masalahnya, bukankah keluarga Zong tidak akan terkalahkan? Feng Hetang mau tidak mau bertanya. Jika manusia juga bisa mengendalikan kekuatan iblis dan memiliki bakat bawaan iblis, itu akan sangat menakutkan. Tidak, tidak sesederhana itu. Rodi menggelengkan kepalanya. Manusia dan monster adalah ras yang berbeda. Bahkan jika kedua belah pihak bisa bersatu, keturunannya mungkin tidak mewarisi bakat kuat dari kedua belah pihak. Bahkan mungkin mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa bahkan di antara manusia dengan garis keturunan setengah manusia setengah monster, hanya ada sedikit orang dengan bakat kultifasi yang kuat. Zong Yuan ini adalah salah satunya. Namong Wu berkata dengan suara yang dalam, namun, masalah ini merupakan penghinaan besar bagi ras monster. Mereka percaya bahwa ini telah melanggar tabu, dan mereka sangat membenci manusia. Karena hal ini, telah terjadi beberapa perang tragis yang terjadi. Pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan bahwa mereka tidak boleh saling menjarah keturunan tanpa alasan. Tentu saja, ini larangan di permukaan. Saya tidak tahu apakah ada yang melakukannya dalam kegelapan. Mendengar ini, Xia Ping mengusap dagunya. Garis keturunan apa yang dimiliki Zong Yuan ini? Garis keturunan Kanguru Angin. Rodi membenarkan, Kanguru Angin dikenal sebagai ras tinju suci di antara ras monster. Mereka mahir dalam teknik tinju yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Zong Yuan mewarisi garis keturunan ini. Karena itu, teknik tinjunya sangat kuat dan hampir mencapai puncak kesempurnaan. Kekuatannya tidak terbatas, dan tidak sulit baginya untuk menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Yang disebut gusan sebelumnya bahkan tidak layak membawa sepatunya. Feng Hetang dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Tidak heran kalau orang ini begitu sombong. Dengan bakat dan kekuatan tirani seperti itu, tidak masalah baginya untuk masuk sepuluh besar dalam kompetisi peringkat siswa ini. Di sini. Dengan keras, Bas berhenti dan tiba di tempat pelatihan Universitas Yan Huang. Lingkungan sekitar dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan kokoh, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat sama sekali. Siaping dan yang lainnya juga turun dari Bas dan masuk satu per satu. Di depan mereka ada ruang terbuka yang luas dan tak terbatas, seolah tidak ada apa-apa. Saat ini, sebuah suara terdengar di langit. Kompetisi peringkat siswa baru telah dimulai. Setiap orang akan bertarung 50 pertempuran. Jika menang, Anda akan mendapat 3 poin. Jika seri, Anda akan mendapat 1 poin. Jika kalah, Anda akan mendapat poin 0. Peringkat akan didasarkan pada jumlah total poin. 10 teratas akan menjadi 10 pakar teratas di Akademi. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, gelombang energi segera muncul di ruang terbuka, menyelimuti semua siswa yang hadir. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Detik berikutnya, Xia Ping merasa telah muncul di ruang pelatihan berukuran 2 hingga 300 meter persegi. Ruang pelatihan ini sepertinya juga terbuat dari energi. Tidak ada apa-apa di sekitarnya. Itu kosong dan dia tidak bisa melihat keluar. Ini adalah perwujudan energi. Luar biasa. Xia Ping juga dikejutkan oleh teknologi tersebut. Itu jauh lebih maju daripada planet Yan Huang. Selama terdapat cukup energi maju, segala sesuatu dapat diciptakan, disimulasikan, dan diubah. Dan setiap siswa yang memasuki tempat latihan bisa ditarik oleh gelombang energi ini. Mereka didistribusikan di ruangan yang diubah energinya dan bertarung dengan lawan yang berbeda. Tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan, karena semua yang ada di tempat latihan ini dikendalikan oleh komputer superoptik. Kecepatan komputasinya bahkan melampaui kecepatan cahaya. Tidak diketahui berapa banyak hal yang bisa ditangani dalam satu detik. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada Menara Bulan Hitam. Ia tidak menyangka tempat pelatihan universitas Yan Huang memiliki fungsi serupa. Suara mendesing. Pada saat ini, gelombang energi turun ke ruangan ini. Cahaya yang menyilaukan itu perlahan menghilang, dan kemudian sesosok tubuh tinggi perlahan muncul di depan mereka. Dia memancarkan aura yang menindas seperti binatang buas. Hmm, Song Yuan. Siaping mengangkat alisnya. Ia langsung mengenali lawannya di ronde pertama. Itu adalah keturunan raja, Song Yuan. 300. Aku dengar kamu memiliki darah kanguru angin dan ahli tinju. Siaping menyentuh dagunya dan berkata secara provokatif, Saya tidak tahu apakah rumor ini benar. Gusan palsu, dan saya tidak tahu apakah Anda sama. Dia melakukan ini dengan sengaja karena dia sekarang berada di puncak alam artis bela diri tingkat keempat dan hanya selangkah lagi untuk menembus ke tingkat kelima. Jika dia mengikuti rutinitas yang biasa, setidaknya butuh dua atau tiga bulan untuk menerobos. Namun, jika ada kekuatan eksternal yang kuat untuk menstimulasi dia dan membiarkannya dengan cepat menyempurnakan kekuatan obat di tubuhnya, maka dia bisa menembus ke tingkat kelima, dan Song Yuan jelas merupakan lawan terbaik. Seniman bela diri biasa mungkin tidak bisa menyakitinya sama sekali. Palsu. Mendengar ini, Song Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah galak, Beraninya kamu membandingkanku dengan sampah semacam itu. Kamu terlalu lancang. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melumpuhkanmu dengan satu pukulan. Ledakan. Dalam sekejap, begitu suaranya turun, Song Yuan meninju. Bagaikan sambaran petir, terjadilah ledakan menggelegar di udara, menembus udara, meletus dengan momentum yang menakutkan dan gelombang suara yang bergulung-gulung. Luar biasa. Xia Ping juga terkejut. Dia merasa pukulan Song Yuan telah mencapai puncak kesempurnaan. Itu seperti kijang yang menggantung tanduknya, tidak dapat dilacak, dan sangat cepat, menembus penghalang suara. Dia juga bergerak, menamparkan telapak tangannya dan mengoperasikan seni pelindung utara. Sebuah lingkaran besar terbentuk di sekeliling tubuhnya, seperti tai chi, dengan yin dan yang hidup berdampingan. Bang! Kekuatan yang kuat, ganas, dan merusak ini meledak, seolah menembus telapak tangan Xia Ping dan menghancurkan tulang-tulangnya. Namun, seni pelindung utara beroperasi, dan energinya bergetar ribuan kali, terus-menerus melemahkan kekuatan ini dan meneruskannya ke anggota badan dan tulangnya, melemahkan meridian, otot, dan tulangnya, dan menyempurnakan kekuatan obat dari pil peningkat roh sembilan transformasi. Di tubuhnya. Tiba-tiba, Xia Ping merasa otot, tulang, meridian, del. Sedikit membaik, dan bahkan ki asli di tubuhnya sedikit lebih kuat. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhong Yuan membelalak, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dia sangat menyadari betapa mengerikannya pukulannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik di surga ke-6 dari alam seniman Beladiri akan memuntahkan darah di tempat jika dia menerima pukulannya secara langsung. Organ internalnya juga akan terluka parah, apalagi hanya surga ke-4 dari alam seniman Beladiri. Orang seperti itu seharusnya dikirim ke rumah sakit untuk perawatan selama sebulan setelah menerima pukulan darinya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memaksa pihak lain untuk mundur selangkah. Ini sedikit berlebihan. Ini teknik tinjumu. Saya akan memberi Anda 8 kata evaluasi. Kamu hanya gertakan. Siaping berkata dengan nada mencemoh, aku tidak mengira alam awan hanya memiliki sampah seperti ini. Orang seperti itu berani menyebut dirinya jenius di alam awan. Aku akan tertawa terbahak-bahak. Apa karena ada apakah terlalu banyak barang palsu di wilayahmu sehingga kamu disorot? Biar ku beritahu, aku tidak akan menggunakan tangan dan kakiku lagi. Kamu bisa menyerangku sesukamu. Jika kamu bisa membuatku mundur setengah langkah, kamu menang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dengan tenang menatap Zhong Yuan. Apa? Mendengar ini, Zhong Yuan menjadi gila. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Sebagai keturunan raja dan keturunan langsung keluarga Zhong, dia juga memiliki garis keturunan iblis. Bakatnya lebih unggul dari yang lain dan dia benar-benar jenius. Tidak ada yang berani memandang rendah dia dimanapun dia berada. Tapi bajingan terkutuk ini sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Zhong Yuan bahkan tidak menggunakan tangan dan kakinya dan membiarkannya menyerangnya sesuka hatinya. Bahkan jika dia mundur setengah langkah, kesombongannya harus ada batasnya. Bagus, sangat bagus. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Zhong Yuan sangat marah. Dia mungkin tidak pernah semarah hari ini sepanjang hidupnya. Dia benar-benar gila. Teknik tinju raja, tinju meteor langit berbintang. Dalam sekejap mata, dia menyerang. Dalam sedetik, dia telah meledakkan ratusan bayangan kepalan tangan. Tinjunya seperti anjing laut, seperti bintang di langit. Mereka sangat cepat. Akan baik-baik saja jika mereka cepat, tapi setiap pukulan mengandung rasa bintang. Itu seperti meteor yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka begitu mempesona sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Mereka penuh dengan kekuatan penghancur. Pukulan semacam ini cukup untuk membunuh monster. Ketika ratusan bayangan kepalan tangan berkumpul, itu adalah perpaduan dari ratusan kekuatan. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Dikatakan bahwa ketika teknik tinju ini dikembangkan secara ekstrim, bahkan bisa menjatuhkan bintang-bintang di langit. Bagus. Mata siaping langsung berbinar. Kekuatan tinju seperti itu cukup kuat. Jika itu lemah dan tidak berdaya, itu tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Bagaimana itu bisa membantunya dalam kultivasinya? Terlebih lagi, kekuatan tinju seperti itu memang tepat. Itu cukup kuat, jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan hati-hati. Bang-bang-bang. Di dalam ruangan, tinju itu mendarat di tubuh siaping. Itu seperti ratusan ribu bintang jatuh yang menyebabkan serangkaian ledakan. Aliran energi vital yang tak terhitung jumlahnya bergetar seperti deru bola meriam. Luar biasa. Siaping sudah tahu bahwa kekuatan tinju seperti itu sangat menakutkan. Namun, dia baru menyadari betapa menakutkannya ketika kekuatan tinju lawannya mendarat di tubuhnya. Setiap pukulan yang mendarat di tubuhnya menghasilkan spiral kekuatan penghancur yang meresap ke dalam paru-parunya. Ketika kekuatan ini mencapai titik ekstrim, ia bahkan dapat menjatuhkan bintang. Bagaimana itu bisa menjadi biasa? Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Namun, teknik perlindungan tubuh utara kegelapannya adalah teknik yang menjadi lebih kuat saat bertemu dengan yang kuat. Energi sebenarnya di permukaan tubuhnya terus bergetar, seperti frekuensi, berubah dengan cepat, beresonansi dengan teknik tinju lawan dan terus-menerus membatalkan kekuatan lawan. Karena kekuatan yang begitu menakutkan sehingga energi dari sembilan revolusi yayasan eliksir dan daging kadal duri api di tubuhnya meledak, membentuk sungai energi vital yang mengalir di sekitar meridian di tubuhnya. Ledakan. Ketika energi sejati ini mencapai titik ekstrim, rasanya seperti banjir, akhirnya menembus pintu yang keras. Surga Kelima Alam Prajurit Setelah menembus lubang kelima, siaping merasa bahwa energi sejati di tubuhnya meningkat dengan liar. Dengan suara tabrakan, sejumlah besar energi sejati disimpan di lubang kelima dan terisi dengan gila-gilaan. Dan otot, tulang, meridian, dan bahkan setiap sel di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan momentumnya terus meningkat, dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Boom Gelombang-gelombang Segera, tubuh siaping dikejutkan oleh kekuatan yang kuat, seperti sungai besar, dan udara membentuk gelombang suara dan riak yang terlihat. Apa? Zhong Yuan terkejut. Sebelumnya, anak ini hanyalah Warrior Realm 4th Heaven, tapi bagaimana dia bisa maju ke Warrior Realm 5th Heaven dalam sekejap? Apalagi kekuatannya setidaknya dua kali lebih kuat. Bagaimana dia bisa bertarung? Dia tertangkap basah dan dikirim terbang oleh kekuatan ini dalam sekejap. Tubuhnya seperti bola, menghantam dinding yang dibangun oleh energi dengan keras. Terima kasih telah menonton!